Kalian menyalakan! Baik! Meningkatkan wawasan Untuk para pengurus PAS yang khususnya Dalam pendidikan politik Karena Ya kita tahu Bahwa Sebentar lagi Walaupun sekarang masih 2021, ya besok 2022 kita udah mulai tahapan-tahapan yang memang kita harus lakukan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Haji Pipin Alipin Arifin kegiatan tersebut untuk meningkatkan wawasan para pengurus di tingkat kecamatan Sebanyak 27 pengurus PAC Gerinda antusias mengikuti acara tersebut Dirinya juga berharap dengan meningkatnya wawasan pengurus di tingkat anak cabang Akan ada peningkatan kursi DPRD Ciamis untuk pemilu 2024 nanti Insya Allah kita akan lakukan 2 hari karena kita juga tidak lupa dari Prokes ya Jadi sekarang dari 6 Dapil dibagi 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 2 hari sampai hari selatan Kita ya meningkatkan wawasan untuk para pengurus PAC khususnya dalam pendidikan politik karena ya kita tahu bahwa sebentar lagi walaupun sekarang masih 2021 ya besok 2022 kita udah mulai tahapan-tahapan yang memang kita harus lakukan. Dan 2022 itu kita sudah mulai merekrut siapa yang akan mencalorkan diri di DPRT nanti jadi insya Allah dari mulai struktural ke pengurusan DPC, PAC, ranting, anak latihan semua kita target beres di tahun 2021 ini. Untuk sekarang wakil rakyat dari keterwakilan Partai Gerinda ada berapa anggota Pak? Sekarang 7 kursi. 7 kursi ya Pak? Iya. Untuk 2024 kemungkinan akan gimana nih Pak? Ya target kita sih ingin naik ya. Misalnya dari 7 kursi mungkin mudah-mudahan bisa ya 10 kursi, 10 kursi, target kan boleh saja ya. Tapi ya mudah-mudahan minimal ya, minimal tetap kita ya tidak turun lah ya. Bertahan ya Pak? Kita bisa bertahan dan mudah-mudahan bisa naik tergantung nanti juga karena memang mungkin ada rencana juga perubahan dapil. Ada mungkin bisa dari sekarang 6 dapil bisa jadi 7, bisa jadi 8, bisa jadi 9, bisa jadi 10, itu kan bisa terjadi. Jadi nanti gimana mungkin untuk perubahan dapil tersebut akan dilakukan di tahun 2022. Kita bisa bertahan boleh saja ya, tapi ya mudah-mudahan minimal ya. Minimal tetap kita ya tidak turun lah ya. Bertahan ya Pak? Bertahan dan mudah-mudahan bisa naik. Tergantung nanti juga karena memang mungkin ada rencana juga perubahan dapil, ada mungkin bisa dari sekarang 6 dapil bisa jadi 7, bisa jadi 8, bisa jadi 9, bisa jadi 10, itu kan bisa terjadi. Jadi nanti gimana mungkin untuk perubahan dapil tersebut akan dilakukan di tahun 2022. Nah sebagai ketua DPC sekaligus anggota DPRD Kabupaten Ciamis ini ajakan untuk masyarakat Tatargalu Kabupaten Ciamis untuk Partai Gerinda gimana Pak? Ya kita mengajak pada khususnya para kantor partai, mari kita bersama-sama untuk lebih giat lagi meningkatkan partai kita ke depan bahwa pemilu itu memang kalau kita hitung sebentar lagi. Karena memang melalui banyak tahapan, jadi kami berharap beberapa kader partai, para pengurus partai sudah siap-siap untuk membesarkan Partai Gerinda di Kabupaten Ciamis. Sekaligus ajakan untuk simpatisan gerindarnya ya Pak ya? Ya sekaligus untuk simpatisan, ya karena memang ya mungkin kami pun tidak mengandalkan struktural partai saja kan. Jadi ya tadi simpatisan, ada tim sukses mungkin, tim-tim yang lain yang di luar struktural juga kan memang menjadi target kita ya mudah-mudahan beliau bisa membantu.